Halo semuanya, selamat datang kembali di channel mulai dari nul jadi kali ini kita lanjut lagi untuk project viral nya ya kita masuk ke bagian kelima jadi sekarang kita buka terminal disini kita akan jalanin perintah untuk masuk ke directory project kita ya oke kita gak pake terminal itu lalu kita pakenya item ya oke oke directory nya ada di desktop jadi kita masuk ke desktop dulu nama project nya ini udah gue ganti ya jadi Laravel biar lebih nyambung sama project kita jadi Laravel viral jadi teman-teman boleh rename juga project nya nah disini kita akan buka kode editor kita oke nah selanjutnya kita akan running local server ya php artisan serve oke oke udah running server nya kita buka oke jadi bukanya tinggal kontrol klik ya oke username nya abdul 123456 jadi teman-teman masuk ke master data divisi ya disini kita tambahin edit nya ya edit sama delete nanti ya kita inspect dulu kita inspect dulu disini gue inspect buat tracking ya untuk lihat ada error atau enggak oke kita lihat disini tombolnya udah fungsi atau belum nah ini belum belum fungsi ya ini ada error nya bahkan nih konfigurasi setup ini masih ngambil kemari ya Mal ya coba kita cek di codingannya berarti ada di divisi sini oke kontrol S ini kita tutup aja nih terminalnya ini kita sembunyiin ini gua zoom biar lebih jelas oke cukup ya nah di bagian edit nya berarti ini kan masih ke setup ya berarti kita masuk ke master data divisi disini master pake strip ya master data oke cocok divisi oke route nya coba kita refresh ya addor addor ini salah nih harusnya error ya error nya apa sih gitu refresh lagi kita edit ini harusnya route nya nggak ada error nya internal server error edit kita buka web ya kita buka route kita nah oke route nya sudah ada ya kita buka kontrol ini ya master data divisi kita buka divisi oke ini oh ini model kita belum butuh divisi divisi controller oke oke kita buka yang ini kita lihat ke bagian edit nya ini kan script nya kita copy dari hmm apa namanya eh dari 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 sini ya konfigurasi setup ya untuk ininya jadi ini nah ini ada masih ngambil dari setup nih jadi kita sesuaiin jadi kita pakai divisi jadi disini divisi mungkin ini kita samain aja divisi gitu ya compact divisi divisi oke udah ini berarti udah lah otomatis ngambil berdasarkan divisi setelah divisi edit jambil kita simpan ya kita refresh masih ada error kita cek error nya apa sih respon nya undefined variable setup oke ini karena kita udah ganti ya kita buka ini nih master data divisi edit kita buka divisi strip edit jadi udah gak setup lagi nih nah setup nya kita ganti ya cel c konsol shift f setup kita ganti jadi divisi divisi atau gini aja ya biar nanti hmm bisa gak ya kalau diganti data kita coba dulu deh divisi nih diganti jadi divisi press all nah ini tapi kita gak punya untuk hmm kita ini kan udah gak perlu nih kita cuman punya satu ya oke jadi ini juga bukan nama aplikasi tapi divisi nama divisi disini nama ya kalau gak salah di struktur table nya kita divisi nama betul sekali jadi divisi nama error dari nama ini juga nama 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 oke coba kita refresh disini konsolnya kita buka kita edit nah sudah berhasil ya coba kalau kita pilihnya yang finance nampil finance ini kita ubah jadi kalau md nya jangan 6 ya kita ubah jadi 12 biar dia full jadi karena ini ajax ini kita gak refresh pun sudah berhasil refresh harusnya sudah pakai yang baru ya modal title mungkin di bagian modal title nya kita ubah jadi disini edit ya edit data disini tambah data tambah data oke cukup kita refresh refresh finance edit nama divisinya udah bener ini nampil finance kalau kita kosongin bisa nyimpen gak nih oke ada error the given data was invalid oke ini udah error karena validation nya udah berhasil ya temen temen ya oke oke mungkin temen temen bingung ya tadi kok gue langsung tiba tiba kemari ya jadi ini coba kita sembunyiin ya button edit button edit button edit ini adalah button yang kita proleh dari sini ya hmm ini ya mana nih button edit jadi saat kita tampilin data nah ini ada kelas namanya button edit kita kita find nah jadi si kelas button edit ini kita kasih event click ya event on click saat on click ini kita tampung id id ini adalah id yang kita proleh dari disini ya temen temen ya kita akan set nih data kita bikin attribute data dengan nama id id nya adalah id yang kita dapat dari database ini ya nah ini kita kirim nih kemudian kita tangkep di di event ini saat di klik jadi saat si ini kan nama kelasnya tadi button edit ya jadi saat si button edit ini di klik kita ambil attribute data id ini dimana angkanya kan 1 ya id nya 1 ini nah ini kita tampung di id kemudian kita kirim di url ajax ini nih nah kita kan url nya punya url yang namanya master data divisi kemudian id nya apa nih edit gitu ya kalau kita cek nih tau dari mana disini sedangkan kan di route nya ini ada nih jadi kita bisa cek klik buka terminal yang disini aja ya di vscode jadi temen temen bisa klik hp artisan route list mungkin kalau temen temen yang udah nonton dari awal tau ya cara untuk ngecek route ini nah ini untuk yang di bagian master data edit edit nah ini ya temen temen ya master data divisi ini kita isi apa kemudian edit ini kan cocok nih sama yang ada disini ya master data divisi ini id nya apa sesuai yang kita dapat dari sini kemudian edit oke gak jelas ya temen temen ya kalau kurang jelas bisa tanyain aja di kolom komentar nah kemudian saat berhasil ini kan ajax nya ngerespon nih ini callback nya ditampung disini ya jadi saat sukses ini kan kita akses ini kalau sukses kita akan akses ke controller controller ini ya edit ya kemudian return view view nya itu dapat dari sini makanya ini akan di kita akan dapet respon ini ya respon ini yang kita dapet dari controller ini akan dikirim ke dalam sini nih data mungkin temen temen kalau yang belum pernah pakai ajax ya ini ceritanya ajax ini seperti ini ya nah ini callback nya tampung disini data ini adalah yang kita kirim dari controller return view return ini sih gak harus view ya kalaupun kita isi return langsung string atau angka gitu atau apapun ya itu yang akan ditangkep oleh callback ini ya oke ini kebetulan kan kita isinya view ini ya akan nampil lah ke sini dapat nih nah kemudian respon nya ini mau kita apain nah di kasus kita kan kita mau tampung di modal nih kita punya modal edit ini modal yang kita khususin untuk edit modal edit itu mana ini kan modal edit nih id nya modal edit nah kemudian di modal edit itu kita punya yang namanya modal body ini kan masih kosong nih nah jadi kita cari id modal edit kemudian kita cari lagi modal edit itu di dalamnya punya punya kelas yang namanya modal body nah kemudian di dalam sini kita isi dengan respon yang kita dapat dari ajax ini ya kan html nya kita isi dengan data ini ya ini gak mesti harus data ini bisa apa aja ya masukin kesini ini juga bisa gitu coba kita tes ya refresh oke jadi ini cuma sebagai nama ya teman-teman ya jadi bebas teman-teman mau kasih apa oke kemudian setelah si modal nya kita isi datanya nih si body nya dengan yang kita dapat dari response ajax ini kita tampilin modal nya oke jadi kayak begitu oke ini udah nampil ya sekarang kita tinggal eksekusi untuk simpannya nih ini kan ada error ya kita cek ke bagian simpannya sambil kita lihat disini untuk simpannya untuk simpannya ini dia action nya kemana sih gitu ya ini kan type nya button berarti coba kita cek di bagian video sebelumnya untuk simpannya ya untuk update ya sorry oh ini dia nih button update tadi saat si class button update ini di klik ini akan eksekusi kemari ini kan button update nih oke ini kita ubah ya ini berarti master data kemudian divisi ini ada id juga id nya kita dapat dari form edit edit id data kita cek lagi form edit ini namanya form edit form edit ya kemudian find id underscore data find id underscore data nah id underscore data itu dapat dari mana dari sini harusnya sih ya nah ini dia id underscore data jadi gini teman-teman ya jadi form saat si button update ini di klik kita mau ambil id form edit ini kita cari elemen yang punya id yang namanya form edit kemudian kita find lagi id data id data itu kan ini ya yang tipenya hidden kita kasih value dengan id data ini untuk acuan kita edit ya oke kita tampung di id nah form data ini serialize serialize itu artinya kita nampung semua yang ada di dalam form berarti kan ini kita punya ada dua ya kita tangkap si namanya id sama nama gitu serialize ini isinya akan ini ya oke jadi kalau kita console.log gitu ya misalkan kita return aja nih kita cek si form datanya apa sih sebenernya kita edit kita simpan nah bener ya kita ada kalau di Laravel kan ini otomatis yang ini ya CSRF itu kan generate token ya makanya ada token secara otomatis kemudian ada yang namanya id kemudian ada yang namanya nama kita lihat ini token ini yang di generate oleh Laravel kemudian id ini id dari form id dan nama ya cocok ya teman-teman ya oke kemudian untuk simpan ya master data divisi simpan oke ini udah bener ya harusnya udah gak ada masalah ini kita undo aja ya metodenya page form data model edit.model hide kemudian kita akan di direct ke master data divisi jadi kalau udah berhasil nimpan kita balikin lagi biar ke refresh gitu ya oke nama aplikasi error.log oke kemudian ini teman-teman kalau yang udah nonton yang bagian setup aplikasi sih harusnya lebih enak ya untuk ngikutin ini jadi ini pertama kita tangkap errornya kita masuk ke respon json oke coba kita cek ya ini kita kan punya cuman nama nih cuma satu ya oke ini nama juga ini juga nama nama oke sip kita console.log error jsonnya ya kita refresh kita edit invalid expected token sorry 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 kita refresh kita edit kita simpan error not found master data setup not found master data setup not found master data setup not found ok ini ini ada error error ok 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 ini ada error ya teman-teman ya divisi urid kita update nama dengan request nama ini kita gak perlu karena cuma satu field ya oke ini action untuk simpannya ya update sesuai lah dengan yang ini master data divisi gitu ya kita mengakses ke url ini saat metodnya patch maka dia akan lari ke sini ke update ini sesuai dengan route yang resource ini ya teman-teman ya jadi otomatis akan di generate kan kalau metodnya patch maka akan lari ke master data divisi yang metodnya update gitu oke coba kita simpan ini harusnya udah bisa sih ya kita cek ya edit finance dataman titik simpan nah gak berhasil ya untuk editnya sudah gak ada error coba kalau kita kosongin nih simpan validasinya jalan ya nama aplikasi harus diisi sip kalau kita isi asal oke bisa ini kita balik lagi ke finance oke jadi untuk edit udah berhasil ya teman-teman ya oke kita lanjut delete nya ya tapi mungkin untuk delete nya kita lanjut di video selanjutnya aja jadi untuk video kali ini kita handle untuk editnya aja ya oke terima kasih teman-teman yang udah nonton gue pamit diri kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati